Saudara pemerintah Kabupaten Kapuasulu tahun 2021 ini menargetkan penerimaan dari pajak reklame sebesar 425 juta rupiah. Saat ini target tersebut sudah tercapai 62 persen atau 266 juta rupiah. Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuasulu, terdapat sekitar 320 papan reklame yang sejauh ini sudah membayar pajak. Sementara untuk reklame milik swasta masih dikejar pembayaran secara rutin. Penerimaan pajak reklame sejauh ini tetap sesuai target yaitu 425 juta rupiah. Target ini sudah dirasionalisasi akibat pandemi COVID-19 sehingga penerimaan pajak pun pluktuatif atau tidak bisa dipastikan ada naik ada turun. Sejauh ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuasulu belum melakukan penertiban terhadap reklame-reklame liar. Namun jika ditemukan maka akan langsung dibongkar. Terus yang ketiga itu ada di lingkungan bandara. Artinya kan banyak juga yang pajak reklame swasta ya? Kalau pajak reklame itu ada yang billboard itu yang dimiliki oleh swasta itu mereka bayar pajak-pajak reklamnya. Mungkin kalau yang itu sewa mungkin langsung diterima oleh si pemilik. Si pemilik billboard itu ya? Rudi Kurniawan juga mengatakan reklame di Kapuasulu lebih banyak dimiliki oleh pihak swasta. Pemkap Kapuasulu hanya memiliki tiga papan reklame yaitu di kawasan lingkaran Tugu Kota Putusibau, depan Dinas Perdagangan dan Bandara. Dari Kamputin Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan. Dari Kamputin Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.